Buku The God Delusion karya Richard Dawkins Kita memasuki episode ke-21, bab 4 bagian 2 Seleksi Alamiah Sebagai Pembangkit Kesadaran Dalam sebuah fiksi ilmiah, para astronot yang ada dalam sebuah pesawat ruang angkasa rindu rumah Hanya berpikir bahwa ini adalah musim semi yang nyaman di bumi Anda mungkin tidak segera memahami apa yang salah dengan hal ini Apa yang sedemikian tertanam kuat adalah caovinisme tak sadar belahan bumi utara yang ada dalam diri sebagian dari kita yang hidupnya Dan bahkan sebagian dari kita yang tidak Tak sadar jelas sangat tepat Itulah tempat dimana pembangkitan kesadaran masuk Karena alasan yang lebih mendalam ketimbang sekedar lelucon murahan lah Anda Di Australia dan Selandia Baru bisa membeli peta-peta dunia dimana kutub selatan ada di atas Peta tersebut jelas merupakan pembangkit kesadaran yang sangat bagus Yang dipasang di tembok-tembok ruang kelas belahan bumi utara kita Dari hari ke hari, anak-anak akan diingatkan bahwa Utara sesuatu titik kutub arbitrare yang tidak punya monopoli untuk berada di atas Peta tersebut akan mengusik rasa ingin tahu mereka Serta membangkitkan kesadaran mereka Mereka akan pulang dan memberi tahu orang tua mereka Dan cara itu dengan memberi anak-anak sesuatu yang akan mengejutkan orang tua mereka Merupakan salah satu hadiah terbesar yang bisa diberikan oleh seorang guru Kaum feminis lah yang membangkitkan kesadaran saya tentang kekuatan pembangkitan kesadaran History Jelas menggelikan jika saja kata his dalam history Tidak memiliki kaitan etimologis dengan kata ganti maskulin Itu secara etimologis sama menggelikannya seperti pemecatan Pada 1991, seorang pejabat Washington yang penggunaannya atas kata Nigger Dlee dianggap memunculkan kemarahan rasial Namun bahkan contoh-contoh yang menggelikan seperti Nigger Dlee atau history Berhasil membangkitkan kesadaran Begitu kita meredakan kegusaran filosofis kita dan berhenti tertawa History memperlihatkan pada kita sejarah dari sudut pandang yang berbeda Kata ganti-kata ganti bergender jelas merupakan medan pertempuran dari pembangkitan kesadaran tersebut Ia atau he Atau dia Atau she Harus bertanya pada dirinya Himself atau herself Apakah model gaya ia atau dia yang memungkinkan ia atau dia menulis seperti itu? Namun setelah kita menyudahi kejanggalan bahasa tersebut Hal itu membangkitkan kesadaran kita terhadap sensitivitas setengah ras manusia Men Mankind The right of men All men created equal One man one fault Bahasa Inggris tampak terlalu sering menyingkirkan kaum perempuan Ketika saya muda Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa kaum perempuan mungkin merasa terabaikan oleh frase seperti The future of man Dekade demi dekade Kesadaran kita semua bangkit Bahkan mereka yang masih menggunakan man ketimbang human Melakukan hal itu dengan raut apologi yang sangat jelas Atau dengan raut garang Karena membela bahasa tradisional Atau bahkan karena secara sadar menyerang kaum feminis Semua peserta dalam zeitgeist tersebut menjadi bangkit kesadarannya Bahkan mereka yang memilih untuk memberi respon secara negatif dengan bersikap keras kepala dan melipat gandakan kemarahan tersebut Feminisme memperlihatkan pada kita kekuatan pembangkitan kesadaran tersebut Dan saya ingin meminjam teknik tersebut untuk seleksi alamiah Seleksi alamiah tidak hanya menjelaskan keseluruhan kehidupan Ia juga membangkitkan kesadaran kita terhadap kekuatan sains Untuk menjelaskan bagaimana suatu kompleksitas yang tertata Bisa muncul dari hal-hal awal yang sederhana tanpa adanya panduan sadar Suatu pemahaman yang menyeluruh tentang seleksi alamiah Mendorong kita untuk bergerak dengan mantap ke bidang-bidang lain Hal itu membangkitkan kecurigaan kita dalam bidang-bidang lain tersebut Terhadap berbagai jenis kemungkinan yang salah yang pernah memperdaya biologi pada masa pra-derwinian Sebelum Darwin, siapa yang bisa menduga bahwa sesuatu yang tampaknya didesain sebagai sayap seekor capung Atau mata seekor elang Sebenarnya melupakan hasil akhir dari suatu rangkaian panjang Sebab-sebab non-acak namun sepenuhnya alamiah Kisah Douglas Adam yang mengharukan dan lucu tentang konversi dia ke dalam ateisme radikal Dia menekankan kata radikal tersebut agar orang tidak menyampah Agar orang tidak menyalahpahaminya sebagai seorang agnostik Merupakan bukti kekuatan Darwinisme sebagai suatu pembangkit kesadaran Saya berharap saya dimaafkan atas rasa berpuas diri yang akan jelas terlihat dalam kutipan di bawah ini Alasan permintaan maaf saya tersebut adalah bahwa konversi Douglas Karena buku-buku awal saya yang tidak dirancang untuk mengubah siapapun Memberi inspirasi pada saya untuk mendedikasikan buku ini kepadanya Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan setelah ia meninggal dunia dalam The Salmon of Doubt Ia ditanya oleh seorang wartawan tentang bagaimana ia menjadi seorang ateis Ia memulai jawabannya dengan menjelaskan bagaimana ia menjadi seorang agnostik Dan kemudian melanjutkan Dan saya berpikir dan berpikir dan berpikir Namun betapa beratnya Saya sama sekali tidak sampai pada suatu pemecahan Saya amat sangat ragu terhadap gagasan tentang Tuhan Namun saya tidak cukup punya pengetahuan tentang apapun Sebagai model yang baik bagi penjelasan-penjelasan lain atas Katakanlah Kehidupan Alam semesta Dan segala sesuatu yang ada di dalamnya Namun saya terus menerus mencarinya dan saya terus membaca Dan terus berpikir Suatu ketika Saya berusia awal 30-an Saya tertarik pada biologi evolusioner khususnya pada buku-buku Richard Dawkins The Selfish Gain Dan kemudian The Blind Watchmaker Dan tiba-tiba ketika saya membaca buku The Selfish Gain Untuk kedua kalinya Semuanya perlahan menjadi jelas dan terang Yang menjadikan jelas tersebut adalah suatu konsep yang amat sangat sederhana Namun secara alamiah Yang menyebabkan munculnya semua kompleksitas kehidupan yang tak terbatas dan mengagumkan Keterpesonaan yang dibicarakan oleh Orang dalam kaitannya dengan pengalaman keagamaan menjadi dangkal dan bebal Saya lebih memilih keterpesonaan pemahaman tersebut ketimbang kekaguman karena ketidaktahuan Konsep yang amat sangat sederhana yang ia bicarakan tersebut tentu saja tidak ada kaitannya dengan saya Konsep itu adalah teori Darwin tentang evolusi melalui seleksi alamiah Pembangkit kesadaran ilmiah yang begitu besar Douglas, aku merindukanmu Kau adalah sahabatku yang paling cerdas, paling lucu, paling terbuka Paling riang, paling tinggi dan mungkin satu-satunya mu'alafku Saya berharap buku ini membuatmu tertawa meskipun mungkin tidak sering Seperti saat kau membuatku tertawa Daniel Dent, seorang filosof yang secara alamiah sangat mendalam Menyatakan bahwa evolusi menyangkal salah satu gagasan tertua yang kita miliki Gagasan bahwa diperlukan sesuatu yang besar, indah dan cerdas untuk membuat sesuatu yang lebih kecil kurang indah Dan kurang cerdas Saya menyebut gagasan itu, trickle down theory of creation Anda tidak akan pernah melihat sebuah lembing membuat seorang pembuat lembing Anda tidak akan pernah melihat sebuah sepatu kuda membuat seorang pandai besi Anda tidak akan pernah melihat sebuah pot membuat seorang pembuat pot Penemuan Darwin atas suatu proses yang menjelaskan suatu hal yang sangat counterintuitif tersebut Merupakan suatu penemuan yang menjadikan sumbangannya terhadap pemikiran manusia sangat revolusioner Dan begitu penuh dengan kekuatan untuk membangkitkan kesadaran Mengejutkan melihat bahwa betapa pembangkitan kesadaran seperti itu sangat diperlukan Bahkan di dalam pikiran para ilmuwan andal di bidang-bidang selain bidang biologi Fred Hoyle adalah seorang ahli fisika dan ahli kosmologi yang andal Namun Boeing 747 Buah kesalahan pemahamannya Dan kesalahan-kesalahan lain dalam biologi seperti usahanya untuk menolak fosil Arcao Prerich Sebagai suatu bualan Memperlihatkan bahwa kesadaran perlu dibangkitkan melalui berbagai penyingkapan bernas dunia Seleksi alamiah Pada aturan intelektual Saya kira dia memahami seleksi alamiah Tapi mungkin Anda berkubang dalam seleksi alamiah Membenamkan diri di dalamnya Berenang di dalamnya Sebelum Anda benar-benar mengerti kekuatannya Ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan lain membangkitkan kesadaran kita dengan cara yang berbeda-beda Ilmu astronomi Fred Hoyle sendiri menempatkan kita di tempat kita Baik secara metaforik maupun secara harfiah Dan mengikis kesombongan kita Melihat panggung kecil di mana kita menjalankan kehidupan kita Kita adalah puing kecil dari suatu ledakan kosmik Geologi mengingatkan kita tentang eksistensi kita yang pendek Baik sebagai individu maupun sebagai sebuah spesies Hal itu membangkitkan kesadaran John Raskin Dan memancing jeritan hatinya terkenal pada 1851 Seandainya para ahli geologi itu membiarkan saya sendiri Saya bisa bertindak dengan sangat baik Tapi palu-palu mengerikan itu Aku mendengar dentuman mereka pada akhir setiap irama sejak Injil Evolusi menggembarkan hal yang sama Menyangkut pengertian kita akan waktu Tidak mengejutkan karena ia bekerja berdasarkan skala waktu geologis Namun evolusi Darwinian terutama seleksi alamnya Menghamparkan sesuatu yang lebih besar Ia menghancurkan ilusi tentang desain dalam wilayah disiplin biologi Dan mengajari kita untuk bersikap curiga terhadap semua jenis hipotesa Desain dalam ilmu fisika dan juga kosmologi Saya kira ahli fisika Leonard Saskain sedang memikirkan hal ini ketika dia menulis Saya bukan seorang sejarawan Namun saya ingin mengajukan sebuah pendapat Kosmologi modern sebenarnya dimulai dengan Darwin dan Wallace Tidak seperti siapapun sebelum mereka Mereka memberikan berbagai penjelasan tentang eksistensi kita Yang sepenuhnya menyangkal agen-agen supernatural Darwin dan Wallace Membentuk standar bukan hanya bagi ilmu-ilmu kehidupan Melainkan juga bagi kosmologi Para ilmuwan fisika lain yang memerlukan pembangkit kesadaran seperti itu adalah Victor Stenger Yang bukunya khas Sense Found God Jawabannya tidak Saya rekomendasikan sekali dan Peter Atkins yang bukunya yang berjudul Creation Revisited Merupakan karya puisi prosa ilmiah favorit saya Saya terus menerus merasa heran kepada para teis yang bukannya terbangkitkan kesadarannya seperti yang saya sarankan Tampak gembira dengan menganggap seleksi alamiah sebagai cara Tuhan menyempurnakan ciptaannya Mereka melihat bahwa evolusi melalui seleksi alamiah akan merupakan suatu cara yang sangat mudah dan rapi untuk mencapai suatu dunia yang penuh dengan kehidupan Tuhan sama sekali tidak perlu melakukan apapun Peter Atkins dalam bukunya yang disebutkan di atas menggunakan cara berpikir ini untuk sampai pada suatu kesimpulan tanpa Tuhan ketika dia secara hipotetis mempostulasikan suatu Tuhan pemalas yang mencoba untuk sesedikit mungkin ikut campur dalam menjadikan suatu alam semesta yang mengandung kehidupan Tuhan pemalas Atkins bahkan lebih pemalas dibanding Tuhan Deis di masa pencerahan abad ke-18 Deus Othiosus secara harfiah Tuhan yang sedang liburan, menganggur, tak punya pekerjaan tidak begitu penting Tidak berguna, setahap demi setahap Atkins berhasil mengurangi jumlah pekerjaan yang harus dilakukan oleh Tuhan pemalas itu sampai akhirnya ia sama sekali tidak melakukan apapun Ia mungkin juga tidak perlu repot-repot untuk ada Ingatan saya dengan jelas mendengar keluhan Woody Allen yang cerdas Jika ternyata ada suatu Tuhan, saya tidak menganggap bahwa dia jahat Namun hal terburuk yang bisa Anda katakan tentangnya adalah bahwa pada dasarnya ia adalah seorang pekerja yang buruk Terima kasih dan bersambung ke episode 22 bab 4 bagian 3